Informasi pertama pemirsa, arus selalu lintas menuju Telaga Sarangan Magetan padat meraya pada minggu siang. Kendaraan bermotor mengular mulai dari kawasan Pasar Sayur, Pelawasan hingga Telaga Sarangan. Inilah pemandangan kendaraan bermotor memadati ruas jalan raya Sarangan, Pelawasan pada minggu siang kemarin. Kendaraan itu mengular dari kawasan Pasar Sayur, Pelawasan hingga Telaga Sarangan. Kasat lantas Polres Magetan AKP Soni Suhartanto mengatakan bahwa arus selalu lintas masuk ke Telaga Sarangan terjadi kepadatan kendaraan roda 4 dan 2 yang didominasi dari luar daerah. Kemacetan panjang tersebut terjadi lantaran banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Telaga Sarangan sudah penuh dengan wisatawan. Kondisi tersebut membuat pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka tutup pintu masuk Telaga Sarangan. Hari ini hari minggu tanggal 24 Desember tahun 2020, tepatnya mulai dari pukul 13.00 sampai jam sekarang ini yaitu jam mendekati 16.00. Untuk arus lalin di pintu masuk Sarangan, jadi pintu utama masuk Sarangan, itu memang terjadi kepadatan ya. Kepadatan yang didominasi dengan R2, R4 ke atas, ini juga didominasi dari plat nomor dari luar daerah. Ini memang betul, tadi sedikit ada trouble, mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui, belum bisa menerima kalau memang di Telaga Sarangan itu sudah penuh. Jadi setelah kita berikan hibuan, setelah kita berikan gambaran, beberapa masyarakat yang ingin masuk ke Sarangan, ternyata bisa terima dan setelah kita melaksanakan rekayasa. Jadi rekayasa lalu lintas, kita berikan petunjuk bahwa untuk masuk ke Telaga Sarangan, itu sementara kita tutup, mengingat sudah penuh. Namun demikian kalau memang sudah ada pelogaran, kami buka kembali. Lanjut, untuk yang dari arah Karanganyar maupun yang dari arah Magetan menuju ke Sarangan, kita luruskan terlebih dahulu. Sehingga untuk masyarakat bisa berikan petunjuk bahwa untuk parkir di tempat-tempat yang nyaman dulu, setelah nanti di Sarangan Lunggar kita perbolehkan ke masuk di lokasi Telaga Sarangan. Sony memprediksi masih banyak wisatawan berlibur ke Telaga Sarangan di momen libur panjang Nataru. Karenanya dia mengingatkan masyarakat untuk mematuhi arahan petugas supaya tidak terjadi kemacetan di jalur wisata Telaga Sarangan.